Intro Tegurian menghadiri acara ulang tahun Lesti Kejora pada tanggal 5 Agustus 2022 kemarin Sebelumnya, Lesti Kejora belum pernah melihat Moana, anak Arya Ricis dan Tegurian Saat Tegurian dan Lesti Kejora bertemu, istri Daryaris Kibilar itu mengaku ingin melihat wajah Moana Lesti mengungkapkan keinginannya untuk melihat wajah Moana kepada Tegurian Kemudian, pria yang akrab di Saparian menunjukkan wajah Moana dari ponselnya Nah, ini dia sekecil ujar Aryan Lesti kaget melihat wajah Moana sembari memuji para secantik putri pertama Arya Ricis itu Masya Allah, Masya Allah, cantik sekali beber Lesti Setelah melihat wajah Moana, Lesti mengaku tak sabar lagi ingin bermain ke rumah Arya Ricis Nanti aku main ke rumah ya, kata Lesti Rian merespon dengan baik keinginan Lesti untuk datang ke rumahnya Ntar janjian aja main ke rumah, bebe Aryan Boleh main ke rumah ya, imbuhnya Lesti pun dibuat setelah fokus dengan hidung Moana yang disebut mirip dari Aryan Aku kasih clue ininya, mancung sekali Aku balik ke modalnya banget Ujar Lesti sambil memegang hidungnya Karena Kak Ricis dulu ngasihnya banyak banget Imbuh Lesti tertawa Tegurian langsung menanggapi partanyaan dari Lesti tersebut Enggak, enggak bercanda, enggak usah bawa apa Yang penting banyak aja Beber Aryan sambil tertawa Sebelumnya, Arya Ricis dan Aryan telah mengumumkan ke publik nama lengkap sang buah hati mereka Ricis dan Aryan mengumumkan nama anaknya dalam acara akikah putrinya pada hari Jumat yang lalu Anak pertama Arya Ricis dan Tegurian bernama Judaraifah arah Moana Nama panggilan untuk anaknya bukan Raifah, melainkan Moana Kenapa kemarin kita sebut baby R? Karena memang nama depannya Raifah, pujai Ricis Harapan kita, papanya R, ibunya R, anaknya juga R Tapi ternyata panggilan Moana lebih lucu Aku juga suka kartun Moana Lebih lanjut, Ricis menjelaskan arti nama sang anak Jadi jud itu memang diambil dari merganya suami ujar Ricis Diketahui, Aryan memang memiliki darah keturunan dari Aceh Raifah itu kita ambil dari agama Islam Artinya kebaikan dan kebijaksanaan ungkap Ricis Kemudian, arah Moana kita ambil dari bahasa Polinesia Artinya jalan kecil menuju hutan imbuhnya Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Bagi yang sudah lakukan, kami doakan Semoga rejatinya berkah dan terus berlimpah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.